bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi jumpa lagi di channel kami sesuai selera leher oke teman teman hari ini kita dapat tugas di crusher ini kalau namanya crusher lama ini guys jadi semoga kita hari ini lancar tetap sehat dalam lindungannya sampai akhir shift dan berjumpa dengan keluarga kita di rumah amin oke teman teman kita sudah naiki tangga di crusher lama nah disini ini secondary main hall nya ini secondary nya nah ini ada kompanya juga oke teman teman ini conveyor nya ada transfer ada staking nah ini di primary ini main hall nya jadi kalau ada yang barang keras atau keras atau besar ini tempatnya jika tidak bisa hancur oke ini ada hopper nya dua per satu per tiga sama per empat teman teman bersih tangga tangga nah dan ini kabin nya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum nah ini kabin keraser lama ini lengkap teman teman ada radio komunikasi ada juga disinfektan nya ini ini tombol nya tombol running stop nya jadi disini ada sistem control nya oke ini ada AC oke nah disini juga ada ikan nya teman teman jadi bagaimana instruksi kerja untuk kebarian oke kita mulai sampel dulu ruangan nya biar steril oke semua ruangan oke karena unit nya belum datang kita bersihkan dulu kabin nya aduh ternyata akhirnya mati teman teman oke kita bersihkan dulu sebelum naik kerja nah ini siram oke oke biar bersih eh debu debu batubara teman teman hasil dampingan dari unit unit yang cover jadi biar segar kita cuci dulu biar enak kita kerja jika ada pendala cepat oke ini debu semua ini wc ini wc urgent jadi kalau mau kencing atau pipis cukup buang air kecil cukup disini aja jadi ada salurannya ini kita harus siram oke oke di sana pagi ini pagi teman kabut ini limuti seperti di Eropa ganti ini kita siram semua oke ini unit tubet trailernya sudah antri untuk dumping di OPER teman teman oke setelah kita bersih luar dalam juga sudah di PEL oke kita pastikan checklistnya atau checklistnya disini saya sudah isi disini kerasar berapa terus hari ini operator 1 nah disini ada operator 2 atau rolling dengan waktu tertentu maka disini ada disiapkan atau ada kendala sehingga operator yang kedua bisa menggantikan nah disini ada tanggal ada sip ini sip berapa ini sip 1 profesornya siapa cuaca disini lane A atau lane 3 pada saat kita izin running maka disini kita akan tulis startnya jam berapa begitu juga stop jadi pada saat running start stopnya harus dijelas harus tepat begitu juga lane B sama ini untuk crusher crusher yang di yang besar crusher 11 atau 12 selanjutnya disini jika ada unit yang re-handling dari room DT biasanya disini ada jamnya juga terus dia damping di lane mana lane A atau lane B nanti setelah selesai kita total roomnya harus jelas room berapa oke disini ada unit unit A2B disini kita bisa tulis kapan startnya unit berapa disini ada DT ada WA ada doser ada PC juga oke untuk lane A disini ada HM am feeder kalau feeder ini putaran feeder disitu ada juga transfer sama CP22 atau staking atau CP22 CP21 ini AM nya terus disini ada lost time lost time tunggu-tunggu disini lost time tunggu-tunggu maksudnya pada saat damping seperti ini dan kita mulai running setelah selesai kita kita crusher crushing tapi unit belum datang nah disini kita tulis selesai kita crushing jam berapa terus dia datang lagi jam berapa jadi kita tulis waktunya biar itu 1 menit atau 2 menit harus ada catatannya disini lost time unit plan disini jika ada kendala atau ada trouble ada masalah di unit kita di crusher kita tulis disini jam berapa selesainya berapa jangan keterangannya ini keterangan lain seperti unit yang di depan kita ini ada trouble tidak bisa damping sehingga kendala dioper terganggu ini dia catatannya oke teman-teman inilah sekilas checklist di crusher lama nah ini karena unit ini sudah lama jadi beginilah tapi sistem sekarang pakai HMI jadi kita langsung lihat dari monitor sistem kerjanya jadi untuk manualnya ini teman-teman disini ada untuk line A yang sebelah kiri dan line B sebelah kanan disini juga ada alarmnya jika ada indikasi akan menyala jika unit ready atau bagus indikasinya juga ada nah ini untuk stop group jadi seluruh unit ini jika mau stop seluruhnya pakai ini nah ini start kita mulai jadi pada saat start yang muter duluan adalah di staking barus transfer lanjut ke feeder nah ini stop feeder yang itu tadi jika batu bar yang dioper habis ini bisa kita stop jadi yang lain masih tetap muter jadi khusus federnya aja atau chain federnya yang stop disini ada tombol atau switch untuk mempermudah si operator mengetahui operator itu kosong atau ada motanya jadi disini ada lampu indikasi atau lampu indikator atau lampu trapegmen yaitu merah sama hijau jadi kalau posisi hijau itu bisa damping kalau posisi merah itu stop disini ada terdapat HM juga HM untuk line A sama juga untuk line B disini pertama ada indikasinya juga untuk counter voltage ini running untuk counter voltage disini ada emergency juga jika ada kendala yang betul-betul emergency atau darudat atau mendesak ini kita gunakan teman-teman disini untuk reset alarmnya jadi semua di reset untuk line A line B jadi satu tombol resetnya jika ada yang kendala akan muncul disini atau disini oke untuk yang line B sama sistem kerjanya cuma posisinya jadi sebelah kanan dan line A sebelah kiri jadi kita ngoperasikan disini dua hopper atau dua line disini sistem kerjanya tombolnya oke sambil menunggu unit datang oke teman-teman oke teman-teman disini sudah satu DT datang lagi berarti ada tiga muatan disini sudah kita bisa siap running oke jadi kita akan running kita akan laporan dulu jadi sebelum kita running ini kita harus laporan dulu bersama T1 nah T1 nah T1 nah T1 pasang kacun mau running lama mah nih running wah ay aku kira ah seudah pasang acun terima kasih kita ke channel kembali oke ini langkah pertama kita mau running jadi ini pencet start jika ada indikasi aman kita running ini dan jangan lupa kita tulis jamnya sekarang jam 728 jadi kita tulis disini 728 yang untuk puntar pertama yaitu di trans staking setelah itu ditransfer ini teman-teman staking dulu baru ditransfer setelah itu proses running dari sekundari ke primary dan feeder ini teman-teman feedernya nutar oke disitu jadi jadi prosesnya running yang belum muter adalah di staking setelah itu ditransfer setelah itu ke feeder oke teman-teman ini ini prosesnya betubara digiling melewati dua digilingan yaitu primary dan secondary oke teman-teman ini betubaranya mulai masuk transfer datang muncul di transfer lalu di masuk di langsung ke staking teman-teman itu dia prosesnya itulah prosesnya setiap hari untuk oke teman-teman itu cara kerjanya dan sistem mulai pekerjaannya disitu rasa ada hidup sprying sprying kita harus monitoring terus oke setelah unit aman damping dan unit kita aman ready dan selalu tetap monitoring setelah itu kita bisa sarapan oke jadi sarapan nyari nih teman-teman jadi betul-betul memang sesuai selera leher jadi teman-teman ini ikan putih oke teman ikan putih goreng kenapa hitam karena saya kasih asam jawa biar amisnya kurang ini masakan dari mama istriku tercinta istriku tercinta ini masakannya ini ada lombok teman-teman harus ada lomboknya karena memang sesuai sederhana leher harus pedas doer oke dan ini ini teman-teman ini dia kembang kates doer ini dia kembang kates doer disini ada lombok ada udang kering kalau di bilang disini udang baras ngurung berau oke teman-teman ini kita jadi setelah kita aman kerja kita selanjut sarapan pagi teman-teman tapi teman-teman jangan lupa tetap like, komen, subscribe channel kami yaitu sesuai serela leher oke jangan lupa teman-teman bantu subscribe channel kami oke kita lanjut makan teman-teman teman-teman mau ini langsung teman-teman sambil kerja kita sarapan oke sebelum sarapan jangan lupa kita berdoa semoga menjadi barokah amin oke teman-teman kita makan teman-teman ini ikannya masakan dari istri teman-teman oke ini hmm maknyos kembang kates oke tapi kita tetap harus fokus teman karena kita sambil kerja dan ada kendala kita tetap fokus tetap monitor jadi harus sama makan sama kerjanya teman-teman hmm ini kembang katesnya di sambal goreng tapi saya sebelumnya saya rebus dulu pakai garam bilang teman-teman sih biar pahitnya kurang tapi ya alhamdulillah sedikit mengurangi tapi kalau tidak pahit itu bukan namanya kembang kates teman-teman oke ini ambil lagi teman-teman membangkatesnya jadi di ruangan ini kita kerja sendiri aja teman-teman walaupun ada harus gantian benar ruangannya kecil oke hmm bisa untuk dua orang cuman ini kerjaan bisa didaga oleh satu orang oke teman-teman ikan putihnya ini digoreng oleh istri jadi istri yang bikin teman-teman karena dia bangun pagi siapkan sarapan buat saya kerja kita kerja jam pagi teman-teman jadi jam 4.20 sudah bangun jam ke-20 pagi ini memang mantap kelekatannya kan putih pahit dan pedasnya terasa teman-teman lengkap 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 sama daunnya daun kembang kates teman-teman jadi makannya ini ini aja teman-teman betul-betul dengan sesuai seluruh leher ikan putihnya semua ini buatan istri tapi istri tidak tahan pedas tahan sih cuman kadang perutnya sakit oke kita lanjut teman-teman teman-teman muka kates lengkap teman-teman lomboknya kembang kates ada juga ikannya oke 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 kalau ikan putih ini teksturnya lembut juga halus jadi enak biarpun dibakar digoreng direbus jadi enak oke oke bentar kita gorong biar aman dalam perjalanan tulangnya pun ini ya, buat anak-anak aman karena tulangnya besar, jadi sedikit tulangnya cuma ada yang melindungi perut sama di tengahnya tulangnya terima kasih seteriku sudah kasih bakal sesuai selera leher jadi harus hot doer pastinya penuh rasa kasih cinta dari seteriku setiap cinta kalau direbus enak kalau di rebus enak santan keuntungan dari satu tujuh tiga nyasih segini oke diusul janual papisin lagi di papisin papirtel ini papisin ini bukan suahatan itu selamat menikmati selamat menikmati ini sudah sudah mes aset lama oke teman-teman sudah selamat menikmati bawah bapak bukai sejata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati